Serikaya atau Serikayo merupakan kudapan khas kota Palembang yang dikenal berwarna hijau dan tampak basah karena dikukus Namun Safiro Pasha dari dapur kemas nimas memperkenalkan Serikayo Panggang Yang sesuai dengan namanya Serikayo ini dibuat dengan proses dipanggang atau di oven Untuk proses pembuatannya bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain telur, santan kental, gula, daun pandan, dan daun suji untuk memberikan warna hijau alami Campurkan telur dan gula hingga gula larut serta tercampur rata Selanjutnya santan kental ditambahkan secara perlahan ke dalam campuran telur dan gula sambil terus dikocok hingga larut sempurna Setelah itu adonan disaring untuk memastikan konsistensinya halus sebelum dipanggang Masukkan adonan Serikayo dalam wadah, tambahkan topping dan panggang sekitar 30 menit dalam oven yang telah dipanaskan Serikayo panggang siap disajikan Makanan khas Palembang untuk menu berbuka itu memang sering diminatin ya karena dia rasanya manis Karena kita berpuasa kan sudah istilahnya kita berpuasa seharian penuh kan Jadi memang harus kita imbangi dengan rasa manis untuk tubuh ya Lebih awet untuk penyimpanan Berapa lama? Kalau di dalam chiller sih bisa satu bulan ya Cuma kalau di suhu ruang itu bisa sampai satu minggu Dibanding yang kukus, kalau kukus mungkin bisa dua hari Dia langsung berjamur kan Kalau panggang karena dia teksturnya kan kering Tekstur yang lembut dengan rasa manis dan legit Menjadikannya hidangan pas untuk berbuka Kajil bulan kuasa itu cocok nggak? Cocok banget, jadi ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya Jadi waktu mau buka kuasa dengan kajil Serikayo panggang itu Kayaknya dia ada tekstur yang garing ini ya, gurih ini Tapi kalau yang panggang itu dia lebih gurih Untuk yang tidak mau repot Satu porsi Serikayo panggang dijual 5.000 rupiah Bisa dipesan secara online Ataupun datang langsung ke Jalan Ganda Subrata Lorong Gotong Royong 3 Gang sirsak Kelorohan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang Eza PM, Sriwijaya TV